Pemirsa polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Dedeh Alfi Syahrir alias Tata Kabi, PSK yang dibunuh di rumah kosnya di Tebet, Jakarta Selatan. Rekonstruksi juga digelar di stasiun Cawang, terpelaku membuang kunci kamar korban. Setelah menggelar rekonstruksi, polisi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Tata Kabi. Rekonstruksi diperagakan sendiri oleh pelaku pembunuhan MRS. Selain dilakukan di rumah kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, polisi juga melakukan rekonstruksi di stasiun Cawang, pelaku membuang kunci kamar korban. Polisi sempat menutup jalan terakhir utara saat rekonstruksi berlangsung. Dedeh Alfi Syahrir alias Tata Kabi, temukan tewas di kamarnya 11 April lalu dengan kondisi mengenaskan. Setelah sempat buron sepekan, tersangkap pembunuh Tata Kabi akhirnya tertangkap. Pelaku yang terlihat adalah seorang guru di sebuah bimbingan belajar mengaku membunuh korban karena tersinggup dengan ucapan korban. Tewasnya Tata Kabi seolah mengelarangnya prostitusi online di Indonesia. Pelaku mengaku sudah dua kali menggunakan jasa Tata sebagai PSK dan menghubungi korban lewat media sosial. Kini pelaku harus bersiap dijerat pasal 33 dan 365 KUHP tentang pembunuhan dengan aneh hukuman maksimal 15 tahun penjara. Imeliputan MNC Media melaporkan.